Setelah ditangkap, 20 tersangka tindak pidana kejahatan ini untuk menjalani pemeriksaan di Mapores Bojonegoro. Mereka ditangkap dari lokasi berbeda-beda hanya dalam waktu dua pekan terakhir. Petugas berhasil mengungkap empat kasus tindak kejahatan yang meresahkan warga. Di antaranya, dua kasus penipuan dan penggelapan, pencabulan, narkoba, serta pemalsuan dokumen kendaraan bermotor. Selain mengamankan para tersangka, petugas juga menyita berbagai macam barang bukti hasil kejahatan, berupa sejumlah dokumen dan uang tunai, dua unit mobil, sejumlah handphone, setumpuk kain dan pakaian, serta narkotika dan obat-obatan terlarang. Kapores Bojonegoro AKBP Muhammad dalam rilisnya menegaskan, dari beberapa kasus kejahatan yang berhasil diungkapkan, pihaknya berhasil menangkap dan menahan 20 tersangka. Salah satunya, pemalsuan dokumen kendaraan bermotor. Aksi pemalsuan ini melibatkan seorang tersangka dengan modus menjual kendaraan dengan cara membuat BPKB dan STNK palsu. BPKB ini menjual kendaraan dengan membuat dokumen BPKB dan STNK palsu yang seolah-olah nampak asli. Dijual kepada orang lain. Kemudian korbannya ini perasa transaksi, karena ada BPKB seperti layaknya ini yang bagus, proaktif. Korbannya melakukan pengecekan di SAMSAT. Perasaan atau pengecekan oleh petugas kita di SAMSAT, kita dicek dan dipastikan bahwa dokumen yang diajukan itu adalah palsu. Diduga dipalsukan. Orang SAMSAT berkomunikasi dengan satreskrim, kemudian kita bersama-sama dengan korban tadi yang melakukan pengecekan dokumen, kita lakukan penangkapan terhadap yang bersambutan. Kemudian, barang bukti yang kita amankan, satu kendaraan roda empat itu, di Asusemia, kemudian satu BPKB, kemudian satu buah STMK. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, seluruh tersangka kini harus menjalani proses pemeriksaan dan penyidikan petugas. Para tersangka ditindak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.